Bismillahirrahmanirrahim Tidak boleh seorang muslim sengaja menakut-nakuti muslim lainnya Menakut-nakuti saya tidak boleh Yurowi'ah ini artinya kata sebagai ulama hadith Menakut-nakuti dengan lisan, menakut-nakuti dengan tatapan, menakut-nakuti dengan isyarat tangan Menakut-nakuti dengan tendangan, menakut-nakuti dengan apalah Senjata, semua masuk dalam makna yurowi'ah Artinya tidak boleh, hukumnya haram Dan ini larangan mutlak dari baginda Nabi SAW Siapapun yang syahada tidak boleh sama sekali Tentu di sini saya sudah bilang teman-teman, beda kalau orang itu penjahat Jangan antum tarik hadith ini Pas ada pulang ke rumah, ada pencuri lagi angkat televisi di rumah Oh saudara saya muslim Tidak boleh ditakut-takuti Bukan itu maksudnya Ini lain orang berbuat kezaliman Harus amr ma'ruf nahi mungkar Tapi umum Karena misalnya kita merasa kita senior di kampus Senior di kantor Ini orang baru, kerjain aja Tidak boleh, sama sekali tidak boleh Dan ini saya ingatkan agar seluruh kampus Indonesia berhenti Tidak boleh lagi ada Ospek-ospek ini Ganggu orang, kerjain Suruh nyanyi, suruh begini Coret-coret badannya Hal-hal yang tidak masuk akal semua Apalagi kadang-kadang mengerjai orang-orang yang lawan jenis Haram semua dalam agama Dan ini anehnya menjadi seperti turun-temurun Seperti sebuah warisan yang harus ada Dia dulu digituin sama atasannya Seniornya sekarang dia juga harus digituin orang lain Kenapa enggak Buat perkenalan dengan Melihat potensi yang ada pada adik-adik kelasnya misalnya Atau buat pertandingan Al-Quran Apalah Atau buat mungkin membaca Cara membaca Al-Quran Dibuatin kelas, pesantrian kilat Kan banyak manfaatnya Kenapa harus hal-hal yang aneh-aneh Yang akhirnya menakuti-nakuti seorang muslim Dan ini haram hukumnya Enggak boleh Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah